Masih dari Acah Pemirsa Universitas Muhammadiyah, Maha Karya Acah atau UMAH siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023. UMAH dengan 4 fakultas dan 14 program studi diharapkan mampu menjadi universitas unggul lagi Acah. Penjelasan itu disampaikan Ketua Pimpinan Derah Muhammadiyah Biren Atayla Alatif pada wawancara khusus dengan jurnalis TVMU Agus Medi Budaya usai pelaksanaan peresmian Universitas Muhammadiyah Maha Karya Aceh di kota Juang Biren Aceh. Universitas Muhammadiyah Maha Karya Aceh dengan 4 fakultas dan 14 program studi diharapkan dapat menarik minat anak milenial untuk menimba ilmu di UMAH. Menurut Atayla, kampus utama ada di Biren dan kampus pendukung ada di Takengon Aceh Tengah diharapkan penggabungan beberapa perguruan tinggi milik Muhammadiyah tidak ada masalah. Atayla menyebut kini pihaknya sedang mempersiapkan calon rektor, wakil rektor dan dosen yang berkualitas guna memenuhi komitmen UMAH untuk menjadi kampus yang terbaik. Jadi penggabungan ini berpusat di Kabupaten Miren. Stikles maupun Stikles yang ada di Bandar Aceh itu kita bawa ke Kabupaten Miren, sedangkan Takengon itu menjadi PSDKU dari rumah ini. Sehingga mudah-mudahan tidak ada kesulitan dalam memanage peguan tinggi ini, ada di Biren dan ada di Takengon. Takengon sebagai PSDKU dan beberapa prodi sudah kita hasilkan untuk dijubah di sana, sehingga menambah jumlah mahasiswa yang ada di Kabupaten Miren. Pertama sekali kita akan menetapkan rekor, yang akan menjalankan universitas ini, kemudian setelah itu rekor akan menunjukkan ataupun mengusulkan beberapa warga rekor, dan kita akan meletapi struktur inisiasi universitas. Itu langkah yang pertama. Kedua, sebelum ke situ malah mungkin kita juga akan melakukan konsolidasi, menyangkut pembedaan dari aspek material universitas, sehingga kita harapkan ke depan universitas ini bisa berkendal dengan bagus, dengan lancar dan akutabel, sehingga bisa maju universitas ini. Selanjutnya juga akan menetapkan BGH dari universitas ini. Kegiatan akademik akan kita mulai pada semester ini, dan mulai hari ini kita sudah mulai mempublis penerimaan mahasiswa baru, terutama untuk beberapa prodi baru, ada tujuh prodi yang diterima, tujuh prodi baru, di samping tujuh prodi lama yang juga sudah dibuka sejak beberapa waktu sebelumnya. Itu berat-at-at yang langkah, hal-hal yang menesak yang akan kita lewatkan untuk berkadil. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, yang pertama adalah publikasi. publikasi menjadi kunci universitas ini bisa dikenal di tengah masyarakat, khususnya pada kelompok milenial, karena ini adalah sangat banyak yang berminat untuk melajukan publikasi tingginya. Nah, bagaimana strategi berikutnya? Kita memperkuat dosen yang berkualitas. Ini yang menjadi salah satu kunci publikasi tinggi, bahwa kita hadirkan pembangunan ini dengan dosen yang berkualitas, sehingga bisa menghasilkan, apa namanya, masing-masing dosen terdiri dari dosen-dosen yang berkualitas tadi. Di samping itu, ke depannya kita akan melengkapi dengan sarana-prasarana untuk lebih menyakitkan bahwa publikasi ini siap menghadapi persaingan prasarana. Tugas penting pengelola Universitas Muhammadiyah Maha Karya Aceh adalah menyediakan prasarana yang representatif agar proses perkuliahan berjalan dengan baik. Gusnedi Budaya, Seiful Hadi, memberitakan dari Kota Biren, Aceh. Terima kasih telah menonton!